Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, meluncurkan 12 proyek peta peluang investasi, PPI, tahun 2023 senilai Rp52,17 triliun dengan 10 proyek yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kementerian Investasi BKPM Iqmal Lukman mengatakan, tugas untuk mencapai target investasi di tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun sangat berat. Karenanya, Iqmal menyebut proyek-proyek yang termasuk dalam PPI ini akan menjadi pipeline yang diharapkan membantu pencapaian target tersebut. Kementerian Investasi selalu siap mendukung kesuksesan IKN dan kami berharap apa yang dibuat hari ini dapat membantu otorita IKN dalam mempromosikan IKN, kata Iqmal dalam keterangannya, dikutip Jumat, 29 Desember 2023. Sementara itu, pelaksana tugas, PLT. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ihwan menambahkan bahwa 12 proyek PPI ini telah diluncurkan melalui situs PIR, Potensi Investasi Regional, untuk ditawarkan kepada investor potensial. Nurul juga mengungkapkan, Kementerian Investasi BKPM akan bekerja sama dengan daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, dalam memaksimalkan peluang investasi di daerah. Selanjutnya akan disiapkan juga panduan penyiapan peluang proyek investasi, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan peluang proyek investasi yang berkualitas. Adapun Kementerian Investasi, BKPM menyusun 12 proyek PPI di berbagai lokasi dengan rincian yaitu 10 proyek di Provinsi Kalimantan Timur, 1 proyek di Wilayah IKN, 1 proyek di Provinsi Kalimantan Barat, dan 1 proyek di Jawa Timur. Proyek PPI yang diluncurkan di tahun 2023 meliputi 4 sektor. Yaitu sektor sumber daya alam yang terintegrasi dengan industri hilirnya, industri manufaktur, jasa dan kawasan, serta infrastruktur. Sedangkan 12 proyek PPI di tahun ini melengkapi 69 proyek yang telah disiapkan sebelumnya dan telah dipasarkan oleh Kementerian Investasi, BKPM sejak tahun 2020. Hingga saat ini, total 81 proyek telah siap ditawarkan dan berhasil mencapai nilai Rp239 triliun.